Sebelum kita lihat video ini, mari kita kembangkan channel ini bersama-sama dengan cara subscribe. Jika sudah, langsung aja kita lihat videonya. Halo kawan juruteknologi, masih bersama saya, Fregy dari Juruteknologi. Pada video kali ini, juruteknologi membawa kabar dari Sony yang akhirnya secara resmi mengumumkan harga dan tanggal peluncuran PlayStation 5. Hal tersebut diumumkan oleh Sony pada acara PlayStation 5 Showcase yang digelar secara online pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 dini hari. Dalam acara itu diketahui bahwa Sony akan meluncurkan dua jenis konsol PlayStation 5, yakni PlayStation 5 Standard Edition dan PlayStation 5 Digital Edition. Bedanya adalah untuk PlayStation 5 Standard Edition dibekali dengan slot drive disk Blu-ray fisik. Jadi, game yang akan kita mainkan bisa dalam bentuk Blu-ray disk atau digital. Sedangkan PlayStation 5 Digital Edition tidak memiliki slot drive disk, dalam artian konsol ini hanya bisa memainkan game versi digital. Kedua model PlayStation 5 tersebut mulai diluncurkan pada tanggal 12 November 2020 di Amerika, Jepang, Meksiko, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Seminggu kemudian atau pada tanggal 19 November, baru konsol ini bakal diluncurkan serentak di seluruh dunia. Nah, untuk dapur pacu PS5 ini mengandalkan 8 prosesor AMD Zen 2 dengan inti CPU berkecepatan 3,5 GHz. Untuk penyimpanan, media penyimpanan PS5 kini sudah beralih menggunakan SSD, yang memiliki kecepatan jauh lebih tinggi dibanding HDD. Pastinya ini akan berpengaruh ke waktu loading pada sebuah game. PS5 pun sudah menyertakan dukungan untuk resolusi gambar lebih tinggi, yakni 8K. Untuk harganya, PS5 Standard Edition dibanderol sebesar 499 dolar AS atau sekitar 7,3 juta rupiah. Sedangkan untuk Digital Edition dibanderol dengan harga 399 dolar AS atau sekitar 5,9 juta rupiah. Nah, itu dia informasi mengenai peluncuran PS5. Sekian Juru Teknologi untuk episode kali ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk kalian. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat teknologi, ingat Juru Teknologi! Terima kasih telah menonton!